Halo semuanya, selamat datang kembali di Ray Jensen Radio Podcast. Terima kasih banyak untuk menonton ke show hari ini. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Henry dan Yuli. Mereka adalah owner dan operator dari Raja Rawit dan Ayam Dewata. Raja Rawit itu jualan nasi box yang menunya Nusantara, menunya kayak menu rumahan, very home-cooked style dan very-very delicious Ayam Dewata, menunya itu lebih ke Balinese style. Rasanya juga sangat enak. Nah mereka kan sudah bisa dibilang sukses nih, atau lumayan sukses kalau kata mereka. Itu outletnya ada 8 kalau Raja Rawit sendiri. Waktu podcast kemarin masih 7. Ayam Dewata yang tadinya waktu kita podcast baru buka 1 minggu, sekarang outletnya udah 2. Luar biasa and congratulations to them. Nah kalau ada sukses story begini, gue selalu penasaran dulu waktu awalnya tuh gimana, karena nggak ada di sini tuh, di dunia FNB tuh nggak ada sesuatu yang instan. Jadi ternyata mereka itu awalnya jualan sambal dulu, terus nggak ada yang beli, banyak juga musibahnya, ada yang di bazar sambalnya basi semua, dan ceritanya seru-seru banget. Nah di sini kita bisa belajar, again tidak ada yang instan, dan never give up kalau dari cerita mereka. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe yang belum di Ray Jensen Radio YouTube channel, like the video if you like it, and share it to your friends, dan ke teman-teman kalian. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, please welcome Henry dan Yuli dari Raja Rawit, dan Ayam Dewata. Enjoy the show. Henry dan Yuli dari Raja Rawit, thank you banget udah datang. Welcome to the show. Halo Ray, apa kabar? I'm good, I'm good. How's business nih sekarang Raja Rawit? Udah punya berapa cabang? Raja Rawit per Oktober 2001 kita ada 7 cabang bisnis, mendingan dibanding tahun lalu, setelah masa pandemi ini. Oh, bukannya lebih parah ya tahun ini? Setelah yang kedua ya, setelah yang ke, apa tuh? Pandemi, bukan. PPKM. PPKM yang kedua, bener. Itu lebih parah kan? Kalau di Raja Rawit sih, enggak. Justru tahun 2020 tuh yang parah banget ya. Sejak PSBB ya, PSBB pertama itu ya, sampai lupa namanya, ganti terus. Iya, keluar-keluar lagi. Nah, terus di podcast ini gue mau nanya ide dari Raja Rawit ini. Awalnya dari mana? Terus, I heard that before you do this, you're a banker. Betul. Terus kayak ya, what are you thinking? Kenapa malah dari banker, malah ke F&B? Gimana ceritanya awalnya? Oke, jadi sebelum mulai Raja Rawitnya, kita mulai di 2015. Jadi, gue sama Yuli tuh, suka banget ke bazar. Waktu itu 2014, 2015 tuh, lagi tren banget. Betul lah. Ada market museum, dan sebagainya, bright spot ya. Kita tuh, sering banget lah ke bazar gitu, belanja ini, belanja itu, nyobain makan ini, makan itu gitu kan. Terus kita jalan-jalan, kepikiran kok ini di bazar tuh kok dikit banget ya, yang jual makanan Indo gitu. Hampir enggak ada. Hampir enggak ada, betul. Itu dulu isinya tuh, kalau enggak burger, makanan Meksiko, ada lain-lain gitu kan. Ada makanan Indo tuh biasanya, kalau gue lihat, ibu-ibu siapa yang jual, terus makanannya Prasmanan, Bafi gitu, kalau Indo. Iya kan? Yang di display di, tuk-tuk-tuk itu ya. Brandnya enggak ada gitu kan. Betul-betul. No fans, tapi ya begitu biasanya. Kalau ini kan keren. Jadi kita berdua kan emang doyan banget, makan-makannya Indo ya. Jadi, kepikiran nih kan, Yuli kan bisa masak. You're the chef. Iya. Bisa masak. Sebenarnya yaudah yuk, kita bikin brand juga deh gitu, brand makanan, bikin makanan, tapi makanan Indo gitu. Cuma kita kemasnya itu lebih baik lah gitu, lebih modern, lebih kekinian kali ya, bahasanya sekarang. Cuma konsep makanannya itu, kita enggak mau yang aneh-aneh gitu. Jadi enggak mau yang level pedas ekstrim, atau yang fusion-fusion, campur Jepang dikit, atau apa gitu, so we keep it original ya. Kalau Indo-Jepang sih. Enggak ada tuh disini, when you don't dikasih sambal atau apa gitu. Oh iya ya, apapun dikasih sambal matah, atau pingin dulu zaman itu juga. Betul. Jadi emang konsep di awal itu, kita mau makanan Indo, yang original, autentik, tapi kita kemasnya itu lebih baik lah ya, lebih baik. Yes. Dan satu goalnya itu sebenarnya kita mau preserve juga lah, Indonesian culinary gitu kan. Tujuan kita supaya anak-anak muda yang sekarang nyari makan itu, oh gue inget nih, kalau di rumah gue dulu makan tempe orek, misalnya, pas dia udah gede, pindah Jakarta, gue pengen tempe orek, gimana sih? Udah lah gue beli lajaran aja gitu. Kayaknya idenya gitu ya. Jadi kita, lajaran itu selalu makanan comfort food Indonesia, yang familiar di tastenya semua orang lah gitu. Oke. Itu kita punya konsep awalnya. Jadi kita mulai nih bikin band Raja Rawit ini gitu kan, awalnya itu jualan sambal botol. Oh, sambal ini. Betul ya, sambal botol, awal banget sambal botol ya. Sambal ini guys, sambal matah, dan sambal rempah Bali. Kita sama sekali gak ada nasi waktu itu. Oke. Cuma jualan sambal. Oke. Jadi kita mulai dengan produk tiga sambal botol, waktu itu kan sebelum ke bazar yang di mall, jadi kita tes dulu ke kantoran. Apa kan bazar kantoran? Iya, yang di gedung-gedung kantor di bawah itu. Oh, oh ada ya? Ada. Oke. Friendly ada gitu. Oke, oke. Jadi kita nyari-nyari kan. Kalau ke mall nih, shock nih nanti kita coba tes dulu deh. Jualan di kantoran gitu kan. Kantoran hari pertama jualan, jam 10 siang, pas buka produk, sambalnya meledak semua. Iya. What? Duar, 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 duar. Kita panik bener-duar itu. Gue pikir meledak kayak meledak laku gitu. Meledak mesin. Meledak gitu. Jadi, mau jualan jam 10, kita jam 4, jam 5 itu, denger ada suara ledakan di bawah. Mudah, mudah. Aku pikir ada apa gitu. Ternyata sambalnya itu meledak. Kita tuh gak bener-bener tahu, kalau sambal yang di packing itu bisa meledak gitu. Iya. Gue juga gak tahu. What happened? Rata gasi gitu sambalnya. Jadi ferment. Apa gimana? Gak sih? Sambal itu ternyata itu tidak boleh langsung ditutup intinya. Setelah masak itu gak boleh langsung ditutup. Dia tuh harus diruangkan, didinginkan gitu. Oh, oke. Iya, iya, iya. Akhirnya meledak kan gak tahu. Day one nih, day one jualan itu. Masak sendiri, packing sendiri, masukin ke botol sendiri. Paniklah kita ini, kenapa sambal bisa meledak gitu. Betulnya seperti ini, botol-botol seperti ini. Masih seperti itu. Oh, gue pikir tuh kalau udah ditutup, meledak berarti meledak semua-mahanya gitu. Enggak, meledak dari tutup atas. Damn. Kita kan tutup dulu masih bukan yang sealer, masih tutup yang plastik gitu loh. Nah itu. Iya, terus dia nangis di mobil. Nangis air di mobil. Terus kita hari pertama tuh gak jual sama sekali. Nol. Produknya meledak, yang gak meledak gak laku. Oh, damn. Terus besoknya kita masih ngebuang semua kan. Soalnya cerita, gas itu berarti basi juga. Betul, betul. Iya, makanan panas gak mau langsung tutup guys. Iya, iya. Itu deh hari pertama jualannya begitu. Besoknya lebih hati-hati kan. Jadi bawahnya dikit banget gitu. Tetap gak laku. Kenapa? Jadi waktu itu jualan sambel botol. Terus kita ngarepin orang, nyobain sambelnya pake, waktu itu pake apa? Pake kerupuk, kerupuk singkong gitu. Kerupuk sama nasi-nasian, nasi putih dikit-dikit gitu deh gitu kan. Terus gak ada yang nyobain, ada yang nyoba juga habis itu ditinggal. Akhirnya kita gak jualan sama sekali gitu. Selama tiga hari gitu. Oke. Shit. Dan saingan di sana itu, makanan-makanan Indonesia banyak. Sedangkan kita cuma sambel gitu. Oh, salah bazar berarti. Iya, salah bazar juga waktu. Jadi kemudian kan setelah bazar itu, sempet down sih ya, sempet down udah bingung mau ngapain gitu. Akhirnya nyoba jualinnya ke temen-temen dulu nih gitu. Dicebak temen-temennya. Beli dong. Iya, beli dong, beli dong gitu kan. Jadi dapatnya feedback-feedback. Pada bilang, eh lumayan nih sambelnya gini-gini gitu kan. Terus, kita 2015, akhir kayaknya. Tiba-tiba diterima di bazar di Indonesia waktu itu. Oke. Jadi itu bazar pertama kita deh gitu hitungannya. Masih sambel only? Masih sambel only. Oke. Masih sambel only. Belum kapok. Jadi waktu itu di bazar di Indonesia pikirnya, wah waktu itu jualan sepi udahlah bawa dikit aja nih, bawa 10 botol gitu. Sampai sana jualan, baru buka jam 9 ya. 9, jam 11 habis. Iya. Jadi ternyata level. Bawa dikit habis. Iya ternyata level. Ternyata salah tempat waktu itu yang pertama gitu. Salah tempat, salah lokasi. Jadi pas dibawa ke mall ternyata, eh responnya lumayan gitu. Jadi waktu itu kita, bazar yang pertama di Indonesia itu, kita jualan 3 hari tanpa produk. Iya benar. Oh baik. Betul. Jadi kita coba bawa sampel, orang nyobain kalau mau taruh nama, bayar, kita akan kirim lagi itu bulan depan. Wihdi, gila. Jadi waktu itu orang waktu itu mungkin lagi hype-nya bazar ya, jadi orang apapun dibeli di situ kan. Iya, iya. Bahkan ada yang gak nyoba, langsung udahlah gue masukin nama aja. Masih bayar. Ya itu deh asal mulanya Raja Rawit ya. Sambal botol. It's all your recipe? Iya. Oke. Lu belajar masak dimana? Enggak. Awalnya sih kalau sambal emang, emang doyan makan sambal yang pedes-pedes gitu. Cuma kalau sambal ini emang dari kecil kan, sayangnya itu udah di dapur sebenarnya. Oke. Mama gak bisa masak, saya yang masak. Oh gitu? Kira-kira gitu. Dulu kan lebih ke ama yang masak, kayak nenek yang masak. Jadi aku sama nenek itu selalu ada di dapur. Oke. Sama dong di dua. Selalu kita. Sama kayak dua. Kita selalu di dapur. Terus, pikirnya, mau buka sesuatu di Indo, ya pergi dulu lah, belajar dulu lah. Jangan sotoy gitu kan. Karena belajar lah sekolah gitu, sekolah masak dan lain-lain. Di TAFE Australia. Oke, di TAFE Australia. Tapi lu abis dari situ apa kerja dulu di professional kitchen gitu? Selama di Sydney kan sebelum sekolah masak itu, gue selesaiin dulu biasa. Lu harus selesaiin dulu tuh accounting, baru boleh yang lain gitu kan. Oke, oke. Jadi selama belajar di accounting itu, gue kerja part-time-nya di restoran-restoran. Oke, nice. Jadi ini semua resep yang awalnya diajarin di masak sama-sama lu? Ada beberapa yang emang ada gitu. Oh, nice. That's the best, man. Keep the legacy alive. Ada beberapa yang jadul. Iya, karena makanan lu, ya tadi sebelum podcast gue udah bilang, makanan lu itu kayak rice bowl, banyak rice bowl yang menurut gue tuh gak niat. Tadi gue udah bilang ke dia, rada gak niat gitu. Kayak ayam, telur, dibikin pedas, terus yaudah, begitu doang. Tapi kalau lu kayak bener-bener homemade. Kalau gue liat, kayak bener-bener homemade. Sebenernya tuh tujuannya sebenernya itu juga sih. Jadi emang kan di awal tadi gue bilang, harus yang familiar di lidah ya. Jadi emang taste-nya tuh gak yang aneh-aneh gitu. Simple comfort food aja gitu. Terus mulai ada rice bowl itu kapan? Nah, jadi setelah bazar. Setelah bazar kan kita jualannya, samal botol lumayan tuh gitu kan. Oh udah happy banget tuh gitu. Wah, samal botolnya laku nih gitu. Habis jualan gak ada yang beli lagi. Jadi gak ada yang review order setelah itu. Iya, masalah kalau bazar begitu tuh. Habis jualan pun gak ada yang review order ya nih. Terus kan kadang-kadang ada orang ngedroppin nama sama kontaknya kan. Jadi kita iseng hubungin satu tuh gitu. Nanya, Bu, gimana sambalnya? Oh iya, saya lupa tuh beli. Saya masih di kulkas sampai sekarang katanya. Iya, banyak banget tuh yang begitu. Jadi gue minta-minta, wah berarti kalau jualan sambal ini, orang beli belum tuh dimakan gitu. Kadang taruh di kulkas. Apalagi kalau di Jakarta kan orang sukanya hobi keluar makan ya. Iya, iya. Ya udah terus kayak mikir, gimana caranya supaya orang beli terus baik-baik lagi gitu kan. Terus mikir, udah kita jualan nasi aja, nasi rice bowl yang orang makan habis. Kalau suka besok beli lagi gitu. Tapi ingredientnya pake sambal yang dijual itu. Jadi waktu itu berarti pas mulai lu yang masak, terus habis itu lu yang jualan lagi. Iya gitu deh. Oh, nice. Kita yang jualan. Berapa lama sampe take off brandnya? Obviously kan sekarang udah tujuh cabang. Lama sih itu sebenernya. Kita masih, kita istilahnya kita masih growingnya tuh sangat pelan ya dulu ya. Jadi kita 2015 mulai 2019 itu cabang pertama justru. Jadi selama 4 tahun itu kita bener-bener sistem by PO. Sama pesan rumahan gitu kan. Jadi orang mesen untuk acara ulang tahun, acara gereja, acara ini. baru kita kirimin gitu. Tapi di masa itu 4 tahun lagi merintis, kalian berdua full time? Full time, full time. Oke. Jadi bener-bener fokus di ini. Kurusin Raja Rawit ini. Awal-awal berat dong pasti. Berat banget. Waktu belum itu ya duit gitu kan. Dulu kan juga Raja Rawit itu sebenernya bukan rice bowl. Masih kayak yang Indonesian yang kayak sistem PO yang kayak masih tampahan, masih kotak, kayak gitu-gitu loh. Jadi apapun yang customer mau kita kerjain gitu aja sih. Yang customer mau apa kita kerjain. Jualannya lewat dulu? Instagram, Whatsapp, Oke. Blast-blast itu, Blast WA. Terus looking back, gitu, kalau menurut kalian, kayak dari dulu jaman susah-susah gitu. What makes it pop gitu? Jadi sukses sekarang? Kalau look back ya? Kalau bisa dibilang ya, kalau kita ini kan Raja Rawit itu, kita tuh sangat customer oriented ya. Jadi jujur ngomong kita gak pernah endorse influencer gitu. Jadi bayar untuk ini ya, misalnya bayar untuk dibilangin bagus-bagus, untuk beli gitu. Karena kita sendiri percaya, lebih baik lu ngomongin yang jelek-jelek aja gitu. Feedback, honest feedback lah. Jadi honest feedback itu yang menurut kita penting gitu. Jadi kalau ada yang gak suka, lebih baik lu ngomong gak suka gitu. Iya, buat diperbaiki. Kita perbaikin. Jadi sampai sekarang pun kita masih melakukan hal yang sama. Lu gak pernah bayar influencer? Enggak. Kita sama sekali gak pernah. Ngirimin iya, ngirimin. Jadi kadang kita nge-DM kayak, kita ada produk ini-ini gak, boleh gak kita kirimin gitu. Tapi, kalau gak di post gak apa-apa, kalau boleh minta feedbacknya aja gitu. Oke. Kebetulan kirimin ada berapa yang suka, mereka bener-bener nge-postin gitu. Oke. Ya kalau produknya enak gitu kan. Yang penting kan produknya enak dulu kan. Iya, tapi kita gak pernah yang bener-bener, oke kita bayar untuk, lu ngomongin yang bagus-bagus dong tentang produknya. Kita gak pernah sih, jadi kita gak pernah. Jadi, mungkin itu kali ya, jadi kita kalau ada feedback pun, kita dengerin, kita adjust terus gitu. adjust, ada feedback customer apa gitu. Terus yang kedua, bagi gue sih, customer experience atau, service sih, service ya. Oke. Itu penting banget sih menurut gue, soalnya, mau gimana pun produknya enak, kita kan ini di service industry ya. Jadi kalau ada komplain atau, apapun customer yang komplain, marah, ada salah apapun, itu masih gue handle sendiri. Jadi, jadi kita selalu make sure, customer itu happy gitu. How, how you maximize customer service, di masa lu jualan online? Nah, jadi bisa mereka kalau gak suka kan, gak suka sih, ada pesanan salah gitu, mereka akan DM ke Instagram, Whatsapp, apapun, komplain lah, intinya komplain kan. Contohnya apa case-nya? Boleh ceritain gak satu contohnya? Case-nya misalnya, mesen cumi, dapetnya ayam gitu misalnya. Oh oke. Common sih, common tadi. Wah gue udah pesen cumi, ayam kok, mesen, ini kita komponen lumayan banyak nih, tempe ada yang ini, terus mesen nasinya, eh, tempenya ketinggalan, atau apa, atau mesen tiga, dapetnya dua gitu kan. Jadi kita, try to, langsung compensate mereka gitu. Jadi langsung kita kirimkan ulang, bahkan lebih banyak deh, pesanan mereka gitu. Soalnya, bagi kita sih ya, customer itu nomor satu gitu. Jadi kita harapannya emang, more to more sebenarnya. Jadi dari orang happy, makan, kasih tau temennya, gitu terus. Makanya grow-nya juga gak, cepet-cepet amat terjarah gitu. Iya. Iya, tapi biasanya kan, kalau orang lihat kan, cuma tau suksesnya doang kan. Itu. Iya, tapi ini berapa? Four years berarti kan. Four years, ngegrindingnya gitu kan. Yes. Henry jam 12 malam, masih balesin customer. Luar biasa. That's the way to go. Paling gila apa customer? Oh banyak sih dulu, ada yang bilang, wah ini makanan gak enak gitu, kenapa jualnya mahal banget. Ini mah beli di Wartek juga ada, nge-fansi beli mahal mahal gitu, udah biasa sih ya. Wartek lu datang sendiri dong. Jadi menurut gue satu kelemahan, kalau kita jualan makanan Indo itu, mereka selalu pikir makanan Indo itu harus murah gitu. Betul, itu yang what really annoys me sih gitu. Kan gue punya restoran Indonesia juga kan, dimana kayak, ya gue ada ayam pop. Terus kayak, ya ini mah ayam pop, pagi sore lebih enak. Gue juga tau lebih enak ayam pagi sore gitu, tapi kan tempatnya beda gitu kan. Ya ini gue makan, makan ayam goreng lu mah di Wartek juga bisa. Ya di Wartek emang lu ada AC, lu bisa sambil nge-beer, lu dilayanin gitu. Amin itunya loh. Iya, dan mereka juga kan gak tau sebenarnya bahan-bahan rempah-rempah Indo itu malah lebih mahal gitu sebenarnya dibanding makanan-makanan yang lain gitu. Kadang-kadang memang begitu, apalagi kalau lu banding sama Chinese food, ya kan, itu kan Chinese food bumbunya sebenarnya itu-itu aja rata-rata gitu kan. Tapi ya Indo jadi lebih mahal. Ya itu challenge-nya kita di situ sih, jadi gimana kita makanan Indo ini bisa kita jual dengan harga yang bukan Wartek gitu intinya. Karena mereka, persepsi mereka nasi campur, nasi rice bowl ini harusnya harganya Wartek gitu. Iya betul. Betul-betul. Terus what's your strategy for that? Kalau untuk harga sih sebenarnya kita tuh gak pernah yang udah kita akhirnya diskon aja atau apa gitu kan. Jadi ya kita tetap keep maintain the quality, packaging dibagusin, terus servicenya ke customer gimana gitu. Karena customer tuh, kalau jari-jari banyak kan yang mesen secara bug ya. Jadi mereka untuk meeting lah untuk apa gitu. Jadi jam 12 malam mereka, eh tiba-tiba inget nih gue besok mau meeting, pesan dong ini. Jadi kita kirimin dulu gak usah bayar gak apa gitu contohnya. Oke oke. Oh that's nice. Yes customer service. Ya customer service sih sebenarnya yang satu ya menurut gue ya. Satu itu yang gak bisa dilawan lah sebenarnya. Iya. Tapi it's a good, kalian berdua tuh a good combination lah. kan lu yang jaga standarnya di dapur, yang penting juga, tapi customer service juga kadang more important gitu kan. Kalau makanan enak tapi customer servicenya jelek banget, orang juga males. Banyak yang males. Itu sih yang gue tekanin juga ke semua karyawan, ke staff kita adalah, makanan Raja Rawit dibilang gak enak gue gak apa-apa. Tapi gak boleh dibilang Raja Rawit servisnya jelek gitu. Oh iya. Jadi itu yang bisa kita selalu ngomongin ke, karyawan juga sih ya ke staff. Makanan itu kan relatif ya, jadi suka pedas gue gak suka pedas, suka asin, suka manis gitu. Makanan setiap orang beda-beda pasti preferensinya. Ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak yaudah gitu kan. Cuma service itu harusnya standarnya ada gitu. Jadi kalau makanan ini packagingnya bagus, bersih, rapi itu harus satu, nomor satu gitu. Setuju, setuju. Dan Yul, how hard is it to keep the consistency? kan sih kalau outlet sekarang udah banyak. Kalau dulu kan lu masak sendiri, apalagi waktu jaman buka PO kan ya, masih lu kontrol everything gitu kan. Gimana sekarang? Dulu ya pertama kali tuh ngomong kayak, ayo buka outlet. Henry yang nyetusin. Hah? Buka outlet? Gak mau. Soalnya, kalau buka outlet gue gak bisa masak kan. Bukan gue yang masak gitu. Pertama di mana? Di Kuningan. Oke. Jadi outlet pick itu tuh bener-bener masih yang custom, masih nasi kotak yang tadi aku bilang gitu. Terus, gue bilang gue gak mungkin buka satu lagi. Karena bukan gue yang masak, rasa pasti beda. Gak mungkin enggak. Terus dia ngotot tuh. Kalau misalnya gak buka, ya di rumah terus aja lu. Dia bilang gitu. Oh iya, iya. It's harsh, tapi it's true. Iya kan? Jadi lu di rumah terus, dia bilang gitu. Terus gue mikir, kalau gue mau buka sesuatu, ya gue harus buat sesuatu yang sangat complicated. Begini harus dibuat sesimpel mungkin. Yang orang kalau disana cuma tinggal, uang jadi, uang jadi gitu kira-kira. Tapi itu harus masak disana. Karena aku gak suka yang frozen-frozen gitu. Iya, betul. Karena rasanya itu beda gitu. Akhirnya pikir-pikir, yaudahlah coba buat bumbu lah. Ya mungkin dari situ, buat bumbu dari yang biasanya orang makan, di-standarize. Jadi udah ada resep tersendiri. Terus, ya gitu akhirnya, buat satu formula, dimana semua bumbu, udah tinggal kirim, mereka tinggal mencampurkan. Jadi semacam bubu instan sih sebenarnya. Iya, iya. Cuma kalau ngomongin konsistensi ya, ini kan makanan itu masih ditangani manusia ya. Human error tuh hampir tiap hari ada lah ya. Sesimpel hal, harus taro keripik, lupa taro juga. Iya, betul. Jadi ya kita, gue kalau dulu sebelum punya, bisa F&B ya, kalau ke restoran, makanannya salah gitu, komplain nih, wah, salah tolong digantiin. Iya, betul. Sekarang salah. Yaudah lah. Iya, bener-bener. Yaudah, gak apa-apa. Gue juga, gue jarang banget loh komplain. Restoran kayak, udah, udah biarin aja gitu. Kecuali, kayak pesan steak, salah gitu, well done gitu, gue komplain. Tapi kalau, ya kalau udah punya restoran, mungkin lebih ngerti ya. Iya, punya bisnis F&B lah, lu bakal lebih ngerti, kalau misalnya ada, kesalahan di, makanan lu. Dapur, Iya kan. Terus sekarang, what are your, day to day? Like, kalau gitu, lu ngiter-ngiter dong? Kalau ngiter-ngiter, si Henry lebih sering ngiter-ngiter. Gue lebih kayak, masih ngeliatin produknya, apa, kedepannya mau produk apa lagi. Oh, development ya. Tapi Henry yang selalu kasih input, kayak misalnya, customer lagi pengen ini nih, kira-kira lu bisa gak buat, gini gitu. Karena, produknya kita tuh, selalu dibuat dari, kira-kira customer lagi pengen apa sih, gitu. Jadi, dia yang selalu dengerin, gue ngerjain gitu. Nah, terus setelah outlet tujuh, berarti customer lagi pengen nasi bali ayam nih. Nah, jadi ceritanya itu. Ini kan lu outlet baru lu, nasi ayam dewata. Nah, jadi ini pas, sama sih ini dari customer juga sih ya, jadi pas pandemi, kemarin kan, orang tuh, hobi-hobisi jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan pasti kuliner tuh. Iya. Jadi banyak banget, yang kalau ke Bali tuh, hobinya makan nasi ayam Bali gitu. Iya, di Sanur, kalau gak di, Jembaran. Di Jembaran. Kita, berdua juga suka banget makan kan. Itu gak bisa ke Bali, jadi pada orang-orang, sempet DM gitu, eh, kalian bisa gak sih bikin ginian gitu. Bisa gak sih bikin menu ini gitu, Batagor, yang di abang-abang jalanan gitu. Oh, Batagornya Raja Rawit ya. Iya, nasi ini, nasi itu kan. Terus kita, kepikiran pas pandemi kan emang, salesnya lagi ngedrop banget. Betul. Terus kita, kepikiran ide dari input-imput itu, eh, gimana kalau kita bikin menu, menu jalan-jalan gue bilangnya. Menu jalan-jalan virtual gitu. Jadi, daripada, orang kangen ke Bali, coba kita bikin menu Bali yuk. Atau, kalau orang kangen ke Bandung, kita bikin menu Bandung. Oke. Nah, terus idenya muncul lah nih, si nasi ayam Jembaran Bali, Batagor Siomai. Oke. Jadi, pas itu kita emang konsepnya itu, ini seasonal kita bilang gitu. Seasonal, promo item lah. Promo item ya. ini karena kalian kangen ke Bali, ke Bandung, kita bawa Bandung lah Bali ke sini. Cara jualnya gitu kali ya. Good strategy. Good strategy. Cepat-tepat kita pas coba bikin, kirim-kirimin orang, orang pada beli, eh, feedbacknya bagus gitu. Terus, sampai sekarang, terus kita memutusin untuk, yaudah, kita coba bikin brand yang khusus, makanan Bali gitu. Karena si IMD Wata nih, brand barunya. Kenapa? Kenapa yang dipisah? Karena, emang, kalau Raja Rawit kan, kita maunya tuh, lebih Nusantara ya, jadi, ada Jawanya, ada apapun deh gitu, bisa masuk. Kalau yang ini, kita memang fokusnya di, Makanan Bali. Makanan Bali. Terus, secara operasional, juga gak mungkin kan, untuk digabung. Kebanyakan itemnya kali ya. Oh, gitu. Ini kan orang, yang masaknya disini, sebelah. Kalau Raja Rawit kan, itemnya udah banyak banget gitu. Makanan Indonesia sih, gila. Gue juga bener-bener, baru sadar, begitu punya restoran sih. Komponennya banyak banget. Ya kan, sampai oreknya, sambalnya. Kripik kentangnya, telurnya, nasinya. Kremesnya kadang. Iya, kremesnya. Terus sambal ini, sama sambal ini, beda sambalnya. Gitu kan. Kripiknya beda gitu. Kayak begitu, makanan Indonesia. Komponennya banyak. Terus, di dapur juga, dipikir-pikir lagi, gak bisa gitu. Karena ini, nasi ayam dewata ini, bener-bener beda. Bumbunya bener-bener beda. Terus, taste, secara taste wise juga, beda. Totally different sama Raja Rawit. Lebih yang asin gurih, kalau aku bilang. Kalau yang Raja Rawit kan, lebih ke manis, kalau aku ngeliatnya. Bener-bener. Padahal namanya Raja Rawit ya. Itu namanya, lebih ke manis. Namanya agak, ya lebih taste jauh gitu. Agak menyesatkan. Karena setiap kali orang beli, selalu ngomong, wah ini pedas, pedas banget gitu. Iya, nama lu Raja Rawit. Tapi makanannya, ternyata tidak sepedas itu gitu. Tapi sambal botol ini, masih jualan? Masih, masih. Sampai sekarang masih. Masih ada yang, masih laku gitu. Masih, best selling item lu apa deh? Nasi sih, nasi pedasnya, nasi best selling kita. Nasi, kebanyakan orang tuh, kalau buka makanan Indonesia, ada cumi. Emangnya favorit ya? Cumi gitu. kayak? Nah justru itu, pas kita pertama kali mulai jualan, itu bukan cumi menunya, menunya udang malah. Udang kan, jadi kita kan waktu itu nyoba-nyoba, eh udang enak nih gitu. Kebetulan gue suka makan udang gitu. Maka udang, jualan, eh ternyata gak laku. Oke. Kita tuh selalu buat produk awalnya, dari yang kita suka makan gitu. Sebel ya, kalau begitu ya. Sebel banget ya, kita suka banget loh. Ini suka, ini gak laku sih. Intinya, dulu tuh mau buat satu produk, itu satu pokoknya harus ayam. Udah pasti. Udah pasti, harus ada ayam. Satu lagi seafood, seafood itu terserah apa gitu kan. Udang, udang. Aduh, udang nih, kayaknya resiko nih kayaknya. Terus, orang-orang gak mau makan udang, karena masih ada kulitnya. Oke, iya betul. Jadi mereka, aduh gak enak nih udang, ada kulitnya. Akhirnya mikir-mikir, apa ya gak ada kulitnya, cumi deh coba deh. Tapi moving, moving cumi. Terutama cumi malah jadi identiknya sekarang. Oh. Malah jadi number one-nya gitu. Karena waktu itu, rice bowl itu, dikit banget yang jualan cumi. Masih semuanya ayam, ayam sapi, ayam sapi gitu kan. Jadi kita waktu itu pas, baru mulai, eh cumi ini kayak, jarang banget deh. Jadi kita yang pertama kali ada, bukan pertama kali ya, mungkin kita salah satu yang ada, mulai dengan menu cumi gitu. Ya waktu itu malah orang identiknya, nasi cumi gitu. Orang gak ingat banyak, nasi cumi gitu. Itu kita waktu itu makan nasi cumi. Di era yang sekarang, rice bowl udah saingannya gila banget, itu, menurut kalian berdua dari dulu-dulu, what is the key to be different, than to stand above the rest? gitu. Kata-kata ini selalu ditanyain sama aku, ke Henry juga. Kenapa orang masih beli kita? Oke. Kenapa gak beli yang lain-lain? Maksudnya, kenapa orang masih tetap beli ke kita gitu? Karena rice bowl itu mungkin ribuan kali. Lebih kayaknya. Iya. Tiap hari ada yang baru kan? Iya, tiap hari ada yang baru, di area apapun ada yang baru. Iya kan? Henry selalu ngomong, kita pernah gak fusion-fusionan? Gak pernah. Kita pernah gak maksudnya, mengikuti tren. Ketika tren ayam geprek, kita mau keluarin menu nasi ayam geprek gitu. Gak pernah juga. Ya kita tetap di jalan yang, apa yang customer suka dari brand kita, ya tetap kita jualannya itu gitu. Kita gak pernah ngikutin tren, kata Henry. Mungkin itu yang buat, jadi sesuatu yang berbeda gitu. Tapi kalau dari gue sih, gue liatnya ya, gue liatnya lebih baik berbeda, dibanding lebih baik gitu. Lebih baik berbeda, dibanding lebih baik ya misalnya. What is the meaning of that? Jadi misalnya saat semua orang tuh, dulu trennya apa ya, yang heboh banget ya. Misalnya, ayam geprek. Ayam geprek, atau boba. Boba, sutter egg chicken kali ya. Jadi kita. Banyak loh makanan asin yang ada bobanya, waktu pada itu. Iya betul. Gila itu. Atau mungkin, apalah mungkin sutter egg dikasih sambal, atau apa-apa. Tempted sih, tempted untuk bikin menu itu, ini lagi orang nyari nih gitu kan. Cuma kita gak pernah mau sih, jadi kita. Janganlah itu, maksudnya itu bukan corenya gitu, bukan tujuan, bukan visi misinya Raja Rawit lah gitu, untuk bikin begituan gitu kan. Jadi kita, sebenarnya daripada bikin sutter egg, misalnya sutter egg ya, atau yang geprek, kita carilah yang lain gitu, misalnya menu apa gitu, yang aneh-aneh nih, yang petagor, ngasih jimbaran gitu, yang orang bahkan cari gak ada gitu, karena, ya itu sih mungkin sehatu, kita bisa survive ya, gara-gara itu juga gitu. Jadi kita, Stay true to yourself lah ya. Iya, terus ya, jangan compete untuk lebih baik, dari produk orang lain lah gitu, kita coba cari produk apa yang berbeda, kita bisa masuk disitu gitu. Tuh guys, dengerin, wise words. Oke, dari Businessman Handal, Stay true to your product, dan jangan bandingin lu sama, yang lain-lain. Bikin produk, yang sesuai sama, brand dan tujuan lu, core lu. Betul. Gitu kan. Emangnya, kalau tujuan, what's the goal here? Lu pengen perbanyak, cabangnya, ini next, Raja Rawit, hampir ratusan, apa gimana, what's the goal? Sebenarnya sih, kita tuh liatnya gini ya, kan kita di Jakarta tuh, banyak banget, brand-brand Jepang, masuk ke Indo tuh, si Noya, misalnya ya, Donburi, Ichiya, apalah gitu ya. Tapi kenapa, tidak ada brand Indonesia, yang keluar. Oke. Terbalik ya, kita mungkin terbalik gitu. Padahal kita sampe, konsepnya kan sama gitu, cuma nasi, atasnya ada lauknya gitu kan. Nah mungkin goal kita, sebenarnya tujuan, big goalnya, big goalnya mungkin one day, berharap ini, siapa tau kita bisa ngembangin, Raja Rawit ini bisa ke luar negeri gitu. Luar biasa. Setidaknya lah, setidaknya, amin, amin. Setidaknya ke South East Asia gitu, misalnya, oh ini ada brand makanan Indo, yang jualan nasi, fast food lah, fast food Indonesia gitu. Fast food Indonesia, makanan Indonesia, kira-kira begini nih bentuknya gitu. Ya, itu sih big goalnya ya, cuma masih long way to go kali ya. Iya, gue dulu pernah lihat, di Singapura, di food court dimana gitu, ada yang buka kayak warteg gitu. Nasi Padang gak ya? Nasi Padang. Oh iya, Nasi Padang. Iya, Nasi Padang. Iya, Nasi Padang bener, Nasi Padang, paling itu doang. sisanya. Dan itu pun gak ada brand ya, dia cuma suasan Nasi Padang. Iya, 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 iya. Iya, dimana kalau, ya kalau South East Asia mal, mestinya tidak ada masalah dari bahan sih, gak ada masalah. Betul. Iya kan. Tapi kenapa tidak ada gitu kan, kenapa tidak ada brand Indo yang. Ada bentar lagi Raja Rawit. Oh iya, amin. Cuma itu big goalnya seperti itu lah, jadi kita pengen one day mungkin ada satu brand Indonesia yang setidaknya bisa mewakili Indonesia di beberapa negeri, luar negeri lah. Wah amin bro. Aminin. Dan ya gue yakin laku-laku aja, tapi mungkin harus ada penyesuaian di spicesnya kali ya. Palingan begitu. Ya kan biar orang luar negeri tau nih, eh apa sih nih Mbak Tagor, apa sih nih Siomai gitu kan. Iya betul. Akhirnya dari hal sesimpel itu kan nih, Indonesian Fish Cake, apa sih PMP kali ya. Indonesian Fish Cake. Iya. Apa sih nih, Dim Sum atau apa Siomai kali ya, tau gak ngerti. Oke, ini tuh kalian sistemnya franchise apa gimana? Enggak sih, jadi kita masih manage sendiri semua. Pasti udah banyak dong yang nanya-nanya, boleh franchise gak, boleh franchise kayak gitu. Biasanya begitu. Ada sih ada, ada berapa lah yang nanya. Kalau ini, Nasi Ayam Dewata kan lu baru buka seminggu. Iya, 1 Oktober memang. Di mana? Di Sunter, Jakarta Utara. Oke, di Sunter. Kalau mau pesen Raja Rawit, di mana nih? Ada di Grab Food, Go Food, Shopee Food, apapun lah ada, Pelokaits, Raja Rawit, atau Nasi Ayam Dewata bisa. Atau ke Instagram. Instagram bisa di rajarawit.id, Tokopedia juga ada, Raja Rawit. Semuanya ada guys, tapi lewat Instagram aja lah, biar gak pernah pesanan. Betul-betul. Regenser Radio listeners pesen Raja Rawit di Instagram. Oke, oke. Well, thank you very much udah datang ke podcast kita. Pasti, listener-listener kita tuh juga banyak yang mungkin punya bisnis rice bowl, karena tadi kita bilang banyak kan, jadi podcast ini udah bisa menginspirasi mereka semua. Amin. Thank you very much for coming. Thank you, Semoga sukses. Thank you udah ngundang. Udah pasti. Ini rekor guys, by the way, gue dikasih makanan banyak banget. So thank you very much Raja Rawit. Dan enak semuanya. Thank you, thank you. Oke guys, so kita lihat ke situ, closing. So thank you very much guys, buat yang udah nonton, dan udah dengerin podcast kita kali ini, follow kita di, Instagram at Ray Jensen Radio, follow Instagram Raja Rawit di, rajarawit.id, pesen makanannya bisa lewat semua aplikasi, semuanya bisa, Gojek, Grab, Tokped, Shopee, Travelocaid, semuanya bisa. Oke? Dan subscribe di YouTube channel, Ray Jensen Radio Podcast, follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Thank you very much, we'll see you next time. Bye-bye. We'll see you next time.